Assalamualaikum teman-teman cerita untung Ingat gak, dulu jaman sekolah, kalau pas bulan ramadhan, kita dikasih buku ramadhan Salah satu isi bukunya harus diisi ceramah ustaz beserta tanda tangan Teman-teman pasti pernah merasakan dong ya Berhubung sekarang udah gak pake buku ramadhan, teman-teman masih bisa nih denger ceramah dari ustaz Apalagi ustaz yang satu ini, pasti udah gak asing lagi buat teman-teman Ulasan yang cerdas dan lugas, ditambah dengan keahliannya dalam merangkai kata menjadi retorika da'wah Membuat ceramahnya mudah dicerna dan dipahami Ada tak rokok di surga itu Walakum fi hama tashtahi alfu suku Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan Termasuk Cuman mencari apinya mesti ke neraka Siapa lagi kalau bukan ustaz Prof. Haji Abdul Somad Batubara Atau biasa dikenal UAS Ustadz Abdul Somad Kali ini kita akan buka cerita dari beliau Kira-kira kenapa sih memilih menjadi seorang ustaz? Seperti apa perjalanan beliau sebelum menjadi ustaz? Dan kabarnya, sang ibu bunda tidak menyukai beliau menjadi ustaz Penasaran? Kita langsung simak bareng-bareng yuk di Cerita Untung Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel Cerita Untung ya Dan nyalain lonceng notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan episode selanjutnya dan cerita inspirasi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Cerita Untung Alhamdulillah hari ini tentunya juga kita punya suatu episode yang saya bilang ini spesial ya Alhamdulillah dalam suasana bulan Ramadhan tentunya juga Ini merupakan sebuah momen di mana kita akan ketemu dengan guru-guru kita tentunya juga Nah kali ini Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk berbincang sama guru kita bersama Ustadz Abdul Somad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat Ustadz Jadi rahmatullah Dan sekarang ini Ustadz juga dalam keadaan berbahagia karena menimang putra Ustadz ya Nah insya Allah mungkin kita bisa main kesana seorang Ustadz Alhamdulillah Ustadz ini Ustadz mungkin kalau di kalangan umat di Indonesia ini udah gak asing lagi Ustadz Tapi tentunya juga banyak yang belum pernah denger cerita dari Ustadz Kenapa Ustadz memutuskan untuk jadi Ustadz Atau mendadak dari Ustadz Saya pertama kali lihat Ustadz itu dulu ada cuplikan-cuplikan Cuplikan-cuplikan apa Semenit-menit tadi gitu Cuplikan-cuplikan viral di pekan baru Itu ini apa saya lihat Wah sepertanyaan apa jawabnya Lukas Ada komedinya Kadang ngegasah itu Itu kemudian jadi itu nagih saat itu Jadi ibaratnya ada lagi gak ada lagi gak gitu saat itu Itu sekitar tahun Berapa ya sekitar tahun berapa itu ya 2017-18an kalau gak salah sekisaran segitu lah 18% kalau gak salah saya Nah di tahun eh bukan malah sebelum itu malah 16 kalau gak salah ya 16-an ya Nah Saya 16 baru belajar ragam lagi Terlambat Nah itu dia Disitu kita baru kemudian mengenal sosok Orang Ustadz Abal Somat Sebenarnya Ustadz Yang mengawali Ustadz menjadi Ustadz tuh Ada sosok tersentuh atau memang udah cita-cita gak? Pertama Rumah Sebelah kanan Dulu kami nyebutnya sekolah Arab Sekarang Madrasa Ibtidaya Sebelah biasa SD Ke Tiamat Ruas Disini Ada Tandilan hari ketiga Rumahnya mana yang putih ini? Yang putih itu ya Rumah yang putih ini Waduh Lumayan lumayan Apa? Capek Mas Ari Apa? Tidurin mobil pak Oh iya Ini kamar guru kita Bener-bener tawa dua orangnya Lihat Sederhana banget Sederhana banget Jadi saya minta masuk SD Mau sekolah Dibawa ke SD Kebetulan kepala sekolah SD itu Kakaknya ibu saya Terus disuruh Telinga kanan Tangan kanan Tangan kanan Tangan seringan kiri Oh iya Gak diterima Gara-gara tahu Gak diterima Sekolah Sekolah Arab Sekolah Madrasa Ibtidaya Jadi Awal mula Saya Sekolah Agama Tidak sekolah umum Kelas satu Kelas dua Kelas tiga Muncul masalah Karena Di sekolah ini Tulisnya pakai Arab Melayu Tulisnya itu Arab pegon Kalau di Jawa Tulisnya muruk Arab Bahasanya Bahasa Melayu Oh Memang tradisi Di bumi Melayu Pakai Muruk Arab Tidak lancar Untuk tulis dan Baca Latin ABCD Kemudian Kelas empatnya Baru pindah ke SD Tapi SDnya juga Tetap SD Islam Al-Wasli Tamat 90 Setelah itu Level SMPnya Masuk Sekolah Agama Lagi Mu'alimin Al-Wasli Kemudian Tamat dari situ Masuk Pesantren Darul Arafah Pesantren Habis itu Kelas limanya Kembali ke Mu'alimin Lagi Habis itu Tamat Di Riau Madrasah Lagi Jadi Dari Dasar itu Memang Sekolah Agama Terus Habis itu Masuk YIN Setahun Dari YIN Dapat beasiswa Ke Mesir Jadi Memang Mungkin Skenari Allah Memang Dari awal Anak Disekolah Agama Jadi Bukan Orang Yang Sekolah Umum Tiba-tiba Jadi Ustadz Atau Ikut Kontes KI Dari Tilik Jadi Memang Dari Sekolah Tapi Kemudian Setelah Anak Belajar Setelah Ini Anak Tanya Mereka Cerita Dari awal Memang Kakek Anak Ayah Dari Ibu Anak Dia Pesan Nanti Cucuku Yang Ini Mesti Sekolah Agama Sudah Pesan Nanti Kalau Aku Hidup Yang Biayain Sekolah Aku Tapi Syaratnya Harus Sekolah Agama Tapi Kalau Aku Meninggal Itu Ada Kebun Kelapa Lebih kurang 2 hektare Hasil Hasil Kelapa Ini Untuk Sekolah Memang Depresyen Buat Ustaz Iya Jadi Ibu Saya Yang Cerita Umur Kelapa Yang Itu Untuk Sekolah Abdul Soma Kalau Saya Paham Oh Jadi Yang Saya Dapat Biasiswa S1 Ke Mesir S2 Ke Marokok Mudahkan Allah Ambil S3 Memahaminya Bahwa Itu Adalah Buah Balasan Allah Dari Niat Membah Kakek Yang Dibalasnya Setelah Sekian Puluh Tahun Masya Allah Sama Seperti Ketika Zakaria Setiap Kali Memasuki Ruang Tempat Maryam Dia Temukan Kudamadakala Alayha Zakaria Al-Mihraf Yuliyat Wajada Indah Risqo Banyak Sekali Makanan Ya Mariam Annalaki Hala Dari Mana Kamu Dapat Ini Kata Mariam Adham Adham Dillah Hadiyah Dari Allah Allah Kalau Mau Kasih Rizki Itu Tidak Terhitung Ternyata Itu Kan Hasil Tapi Kalau Ditulis Itu Pangkal 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 Itu Kan Nazar Dari Ibunya Mariam Rabbi Inni Nazar Tula Kama Fi Batani Muharrara Aku Bernazar Anakku Ini Nanti Kalau Lahir Dia Menolong Agama Jaji Allah Kalau Menolong Agama Allah Nanti Rezekinya Allah Yang Kas Tidak Dijamin Baru Sekarang Sekarang Renung Renung Pikir Pikir Paham Begitu Ternyata Jadi mereka Orang tua Itu Dulu Dia Tidak Mikir Macam Yang Penting Ini Sekolah Agama Itu Membuat Anak Makin Yakin Untuk Terus Belajar Yakin Untuk Menyampaikan Bahwa Ini Adalah Pesan Dari Orang tua Dulu Semakin Menguatkan Kehatinan Dulunya Kakek Ustaz Keluarga Adanya Di Ulama Ibu Anak Anak Namanya Hajah Rohana Dia Punya Mak Namanya Siti Aminah Siti Aminah Ini Punya Ayah Namanya Syih Abdurrahman Syih Abdurrahman Ini Belajarnya Di Makkah Awalnya Dia Belajar Ke Patani Patani Sekarang Thailand Selatan Disana Dia Berguru Kepada Syekh Wan Mustafa Al Fatani Wan Mustafa Ini Punya Anak Wan Daud Fatani Gurunya Ini Yang Membawa Dia Karena Orang Fatani Punya Hubungan Pendidikan Banyak Di Makkah Membawa Dia Pergi Kemakkah Belajar Di Makkah Jadi Kurang 7 Tahun Ibu Haji Ibu Hajar Rohana Di Bangahnya Ustadz Ibu Hajar Rohana Binti Siti Amina Binti Hajar Mariam Binti Syekh Abdurrahman Oh itu Syekh Alam Fatu Bin Nahkoda Alam Bin Nahkoda Ismail Bin Tukang Kuling Dampang Bin Datuk Batu 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 Tapi ini keturunan Arab atau memang orang Sin? Apa? Apa? Layu ya? Syekh Abdurrahman ini belajar ke Mekah Oh Ini 28 Februari 19 Pak Fatsa Sebelum ke Mekah beliau Singgah di Fatani, Thailand Oh di Thailand dulu? Ya Dari Thailand Syekh Abdurrahman berakhir Nah jadi ini pemilik Apa nama sekarang daerah ini Syekh Silalaut ini adalah Kakek Kakek dari Kakek Kakek buyut Kakek buyut Karena ini mamanya disini Berarti disini adalah uas bawahnya Masya Allah Kita baru tau Foto Foto Syah ada kan? Foto Syah gak ada Cukup bajunya Alhamdulillah Yang ada fotonya itu yang ini Syekh Ali Eh Syekh Syekh Silalaut Syekh Syekh Ahmad Ali Kita Kita sholat-sholat magi Kanan Atas magi Itu Syekh Muhammad Ali Setelah itu beliau pulang Ke Sumatera Utara Ketika itu Masih dipimpin oleh Kesultanan Melayu Namanya Sultan Kesultanan Asahan Sekarang jadi Kabupaten Asahan Salah satu dari keturunan Sultan ini Namanya Tengku Adil Dia memberikan tanah Itulah kampung tempat kelahiran Masya Allah Anda pernah kesana Masya Allah Masya Allah Kampung itu Itu adalah Pemberian dari Tengku Adil Kekerabatan Keluarga Besar Kesultanan Asahan Itu Yang waktu Almarhumah meninggal itu Itu tadi yang dikisahkan Usad kanan sekolah Itu tadi itu Disitu Loh disitu Lampas depan itu Itu sekolah agama Dapat ada Pangung itu ya Ya Kalau waktu itu Kemudian kan Usad ke Mesir ya 98 98 ke Mesir Kemudian kembali 22 November 22 November Saat itu Sudah jadi penceram Anak baru ceram Setelah pulang dari Maroko Pulang dari Maroko Iya Jadi waktu di Maroko Mahasiswanya kan Dikit Semua 30 orang Jadi Anak Dua priori Di pengurusan PPI Persatuan Pelajar Indonesia Anak ditempatkan Di bagian SDM Sumber daya manusia Disitu Tugas Anak Menyusun jadwal ceram Untuk KBRI Siapa yang khotip Siapa yang jadi Khutbah di KBRI Siapa yang ceram Untuk ibu-ibu Siapa yang ceram Untuk murid Nabi Isra' Mi'rat Menyusul Quran Siapa yang jadi Bilal dan Imam Serta penceramah Di Romadhan Itu 2 tahun Anak jadi nyusun Supaya Anak gak ceramah Jadi baru mulai ceramah Pulang 2008 Makanya setelah anak ceramah Video di upload Ditonton sama kawan-kawan dulu Komen mereka Loh kok bisa ceramah Jadi kalau sekarang Misalnya Nengansi motivasi Ke adik-adik Di pesantren Atau di kampus Kita gak pernah Anak ngomong ke mereka Nanti mesti Pandai ceramah Enggak Karena itu berarti mental Anak jadi dulu Gak pernah ceramah Waktu itu berarti Bekal dari 2 periode Ustadz Ngurusin ini ya Ngurusin jadwal itu ya Ketika itu kan Ustadz Apa namanya Sebenarnya gak ikutan ceramah Saat itu ya Kemudian akhirnya Pas kemudian Dikembali ke Pekanbaru Mulai ceramah Ustadz sendiri Merasa gak Bahwa Gaya Ustadz ini kan Dalam Menjadi penceramah Di saat itu Adalah Sebuah style Yang bisa dibilang Belum ada Apa adanya gitu Maksudnya Saya menyampaikan Sesuatu Belak-belakan Ya kadang Belak-belakannya itu Ada Ada komedinya Di dalam sana Saya kurang paham Apakah itu Ustadz memang Sudah nge-set Kita tuh Apa Penasaran Ustadz Apakah style Ustadz ini Memang Ustadz meniru seseorang Ada idola Ya Atau Ada formula Bagaimana Bila dalam dunia public speaking Kan sebenarnya Ada formula Dunia komedi itu Ada formula Misalnya Apa namanya Tiga kali Punchline Begitu Ustadz Ada Ada formulanya tuh Satu Dua Tiga Punchline Gitu Nah Ustadz apakah Punya formula Begitu Atau keluar Begitu aja Yang kadang-kadang Di dalam Tausnya Ustadz yang Bisa dibilang Mungkin belak-bakan Ada komedinya Di sana Apa Ustadz ada Meracik Persentase Berapa komedi Berapa persen Diitung-itung Begitu apa Gimana Anak Kalau diminta Kampus Atau Adik-adik Anak-anak muda Untuk Ngasih materi Public speaking Sampai sekarang Belum pernah Karena anak Gak punya ilmunya Gimana Mengucapkan salam Di awal itu Harus begini Jadi Kalau Tausiah ceramahannya Itu ditonton Oleh pakar Public speaking Pasti banyak salam Gitu Jadi kan Gak runut Di awal itu Langsung aja ceramah Tanpa harus Gak ada Buka dimahnya Jadi Tidak sistematis Jadi mengalir aja Jadi kalau dikatakan Ada metodenya Jadi lepas aja Makanya Ngomong itu Lebih nyaman Kalau Anak dengan jamaah aja Kalau disitu Sudah ada Pejabatnya Nah Anak jadi takut Kalau disitu Ada Habib Susah Jadi Anak Jadi Pendengar aja Jadi Anak Gak lepas Anak Gak bisa Gak bisa Berekspresi Anak Tidak menemukan Diri Anak Itu Anak Sebagai Anak Yang berbicara Di depan Giai Susah Jadi Kalau Depan Yang mana Lebih 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 Cuman Kadang Orang Ketika Ngendang Pasal Harap Datang Nanti Ada Guverno Padahal Dengan Adanya Anak Jadi Berat Ketika Di info Itu Malah Bebat Makanya TV Juga Gitu Ketika TV Itu Misalnya Oh Dari Mulai Ketika Dia Dari Awal Mulai Ngatur Ngatur Itu Artian Sudah Membeku Duluan Oh Sudah Ada Ini Pas Dia Kasih Tahu Pas Briefing Nanti Pakainya Gini Sorbon Gini Gini Begitu Anak Males Dalam Artian Anak Anak Sudah Bikin Seramah Ini Pertama Terakhir Tidak Usah Lagi Tapi Ketika Anak Dilepaskan Ustaz Nanti Temanya Ini Ngomongnya Sekian Menit Diserahkan Itu Anak Bisa Lepas Saya Ingat Pertama Kali Ustaz Di Sal Satu TV Pertama Kali Dulu Saya Benar Kantin Iya Dari kantin Di Cafe Itu Saya Dulu Dapet Apa 2016 2016 Saya Lagi Belajar 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 Lagi Jamannya Awal Baru Mulai Belajar Itu Lihat Cuplikan Ustaz Ada Info Ada Ustaz Di Sal Satu Station TV Berangkat Langsung Kesana Itu Pertama Kali Saya Kesana Kemudian Ketemu Ustaz Saya Masih Ada Kenangan Kenangan Itu Nah Tapi Pertama Kali Disitu Saya Lihat Terlambar Terakhir Di TV Itu Baru Kali Itu Saya Lihat Ustaz Pake Baju Ijo Pake Baju Ijo Mengkilat Itu Baru Kali Itu Mungkin Yang dibicarakan Itu Satunya Itu Pertama Kali Pertama Kali TV Ya Pertama TV Lokal Di Bukan Baru Ada Untuk Nasional Wal 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 Akhir Ya Mesti Faham Ini Kadang Kadang Mungkin Serken Misalnya Masya Allah Tapi Untuk Dunia Artis Di Semua Di 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 Balik Diatanya Gak Semua Apa Namanya Mungkin Banyak Orang Televisi Yang Belum Faham Itu Gitu Nah Ustaz Setelah Ustaz Jadi Penceramah Tanggapan Orang tua Gimana Kan Pasti kan Emang Emang Apa namanya Ibu Ustaz Sudah Ada Kepikiran Anak Yang mau Jadi Penceramah Dia Maunya Jadi Penghafal Quran Jadi Imam Ngajar Agama Bukan Model Tabli Akbar Gitu Jadi Dia Mau Anak Jadi Lebih Pada Quran Aku Mau Jadi Penghafal Quran Ketika Anak Kelas Kelas 3 Kelas 4 SD Tidak Ia Dia Bawakan Anak Ke Orang Yang Menang Musabak Tilawati Quran Ketika Itu Namanya Ustaz Armahul Abdurrahman Untuk Ustaz Belajar Dia Bawa Kesitu Cuma Caranya Khusus Dia Tidak Daftarkan Anak Secara Formal Dia Masakkan Pulut Kuning Dia Letakkan Kelapa Punggung Gula Merah Dia Antarkan Menurut Tradisi Orang Melayu Kalau Dibuatkan Begitu Ini Berarti Anak Ini Jadi Anak Angkat Oh Ustaz Kuserahkan Anak Ini Ke Ustaz Jadi Anak Kalau Ngaji Tidak Di Masjid Nanti Bawa Kerumah 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 Terus Kalau Ustaz Ngajar Ke Mana Di Bonceng Dibawa Puken Motor Ustaz Ikut Sama Beliau Saya Murid Khusus Diserahkan Secara Khusus Mak Ini Ingin Supaya Anak Jadi Penghapal Quran Seperti Beliau Awalnya Seperti Itu Jadi Bahkan Terkesan Mak Ini Gak Suka Kalau Anak Lebih Kecramah Atau Ke Apa Dia Mau Jadi Penghapal Quran Jadi Imam Mengajar Tafsir Anak Memilih Jurusan Tafsir Hadis Saran Beliau Katanya Kau Pilih Yang Tafsir Hadis Kalau Nanti Menjelaskan Ayat Ayat Awalnya Proyeksinya Itu Ya Tafsir Atau Penghapal Quran Nah Kemudian Ketika Apa Namanya Mulai Berceramah Gimana Tanggapan Ibu Ustaz Pertama Ceramah Ya Anak Pertama Ceramah Dia Tau Anak Pergi Ceramah Cuman Dia Tidak Tau Berapa Banyak Orang Yang Datang Sampai Akhirnya Anak Bawa Anak Bawa Ceramah Dia Lihat Kalau Banyak Terkejut Pertama Kali Ya Pas Pulang Belumah Dia Tanya Kau Ada Punya Jin Gak 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 Belajar Baca Baca Bacaan Supaya Orang Yang Gak 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 Itu sebelum Youtube Sebelum Sebelum Youtube Ya Kali Mungkin Ramai Dia Lihat Anak Bawa Medan Anak Bawa Banyak Tepat Oh Bluetooth Ikut Dulunya Masya Allah Kadang Dia Kalau Anak Bawa Dia Gak Mau Duduk Di Depan Tidak Mengamati Dari Jauh Ya Masya Lamping Suka Pernah Ungkapin Bagaimana Perasaan Beliau Ketika Kata Ustaz Sakra Jadi Pernah Dia Tidak Pernah Memuji Ana Ngapain Dia Seperti Gak Ada Kejadian Bahkan Kalau Ada Pengayat Dekat Rumah Ada Surau Masya Allah Kecil Dia Sore Sore Ngaji Sama Ustaz Situ Jadi Kata Ustaz Kami Raja Ini Puasa Sebulan Dia 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 Tua Setiap Hari Badannya Loh Mas Dia Belum Bulan Rajab Itu Sunat Tidak Wajib Masa Kata Ustaz Kami Karena Dia Bila Ustaz Aku Aku Nih Ustaz Jadi Dia Mesti Anggap Anak Di Mata Orang Tua Kita Tidak Penang Masya Allah Sempat Tercetus Walaupun Tidak Dalam Tengkel Dia Bila Kau Macam Dalam Bedung Dalam Bedung Ketika Macam Kau Baru Pandai Berjalan Jadi Dalam Mata Dia Anak Ini Sebesar Apa Setua Apa Di Mata Orang Tua Kita Seperti Anak Dalam Bedung Dan Ketika Belajar Berjalan Masya Allah Cipta Anda Pahami Psikologi Anda Tahu Dia Selalu Nonton Video Anda Anda Kasih Handphone Handphone Canggih Handphone Tidak Boleh Kita Sebut Nah Jadi Kalau Dia pulang Kampung Ponakan Ponakannya Jujud Jujud Hebat Handphone Nenek Tapi Cuma Itu Cuma Tahu Pak Tutup Kemudian Ada Ponakan Nana Yang Ngasih Kira-kira Berapa Bulan Menjelang Meningkel Dikakasikan Kalau Mau Nengok Selama Ustadz Ini Youtube Jadi Malam Itu Nana Tanya Yang Maci Ada Yang Selumah Apa Yang Dia Lakukan Malam Itu Malam Itu Dia Bangun Sabur Malam Ini Kalian Haris Nih Dia Sering Dia Malam Itu Dia Makan Sabur Havuz Makan Sabur Dia Nonton Taur Youtube Masya Allah Mungkin Itulah Dia Terakhir Kali Ngeliat Anas Belum Nih Masya Masya Jadi Tapi Dia Tidak pernah Mengungkapkan Memuji Tidak pernah Kekagumannya Malah Kalau Dia Ikut Kau Tadi Mereka Ngamuk Ngamuk Komplen Ngomong Tepat Kali Cakap Wah Susah Dina Tidak Setelah Sekarang Itu Yang Rindukan Kritik Tidak Kritik Terus Kalau Muji Enggak Kritik Masuk Apa Masa Yang Paling Kehilangan Dari Beliau Waktu Beliau Pergi Setiap Anak Pulang Anak Serta Anak Ketemu Dia Ini Anak Ketemu Habib Ini Foto Foto Aku Ketemu Dengan Artis Ini Aku Tadi Di TV Ini Setiap Mana Dapat Cincin Anak Pasang Ketama Cantik Mantap Cincin Bagus Setelah Sekarang Tidak Ada Tidak Tau Kita Bisa Cerita Ke Istri Bisa Cerita Ke Cuman Rasa Yang Rasa Yang Itu Tak Bisa Kita Gantai Gantai Ada Apa Namanya Nasihat Beliau Yang Paling Paling Ingat Apa Dia Jangan Dia Sangat Ketat Dalam Masalah Agama Ketat Sekali Jadi Walaupun Udah Jadi Ustadz Jadi Apa Ini Tak Boleh Banyak Larangan Disiplin Disiplin Kalau Pesan Pesan Khusus Dia Cuman Yang Ana Lanjutkan Sekarang Ini Yang Dia Buat Yang Dia Lakukan Dia Selalu Pulang Kampung Membawa Makan Makan Dia Mempajikan Setahun Biasa Dua Kali Menyambut Ramadhan Sekali Dia Pulang Itu Bagi Sempatu Meneruskan Meneruskan Nah Waktu Ustadz Ramai Dulu Di Masjid Beliau Lihat Bagaimana Pendapat Almarhumah Ketika Tahu Ustadz Viral Kan Viralnya Bukan Cuma Di Pekan Baru Udah Nasional Itu Gimana Tanggapan Beliau Waktu Pertama Kata Ternyata Nasional Ya Tidak Berubah Selidik Ya Lebih Banyak Mendoakan Mungkin Doanya Lebih Kejam Lalu Sikap Dia Tidak Apakah Dia Tidak Memperlihatkan Di depan Anak Tapi Tetap Pergi Macam Biasa Dia Pergi Ke Pasar Belanja Dia Tidak Mau Dihantar Dia Tidak Naik Angkor Dia Pergi Ibu Ibu Sudah Umurnya Berapa Kata Orang Di Pasar 70 Kok Sampai Hati Anak Ibu Biarkan Belanja Kesini Sendirian Ya Ada Anak Ibu Ada Kalau Kusebut Nama Anak Pasti Kau Kenal Siapa Anak Ibu Sampai Sampai Banyak Sampai Sampai Dihantar Mereka Banyak Orang Datang Kutuk Sampai Dia Banyak Kau Saya Pergi Orang Datang Biar Leketemu Emak Sampai 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 Kalau Anak Pergi Pengajian Anak Bawa Dia Tanda Aku Biar Sini Setelah Itu Pulang Lalu Dia Sini Aku Tadi Dulu Di Belakang Banyak Orang Lelawat Lewat Lalu Lalam Lalu Seorang Tanya Lalu Sama Siapa Kesini Dengan Anak Saya Anak Ibu Di mana Yang Depan Langsung Pindah Lalu Sebenarnya Unik Beliau Untuk Beliau Unik Juga Karena Tidak Menunjukkan Dirinya Ini Ibu Dari Orang Yang Dikenal Biasa Nah Ustaz Sendiri Saya Penasaran Ustaz Memilih Untuk Menjadi Seorang Penceramah Dan Ternyata Jadi Penceramah Itu Juga Ternyata Tidak Mudah Dalam Menyampaikan Ayat Ayat Allah Kadang Kadang Orang Ada Yang Siap Untuk Mendengar Ada Yang Enggak Gitu Kadang Kadang Banyak Pendapat Dengan Ketentuan Allah Kadang Kadang Kalau Memang Itu Kalau Orang Bila No Means No Gitu 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 Kadang Kadang Keputusan Ustaz Dalam Menyampaikan Itu Ya Namanya Setiap Orang Pasti Kita Gak Bisa Bikin Semua Orang Sependapat Sama Kita Gitu Gitu Ada Kemudian Yang Hater Sama Ustaz Menyerah Ustaz Dan Kalau Saya Bilang Salah Satu Ulama Yang Paling Banyak Diserang Adalah Ustaz Apapun Apapun Jenisnya Gitu Berbagai Begini Udah Begitu Udah Ini Udah Begitu Udah Nah Waktu Pertama Kali Mendapatkan Serangan Yang Paling Keras Itu Bagaimana Respon Pertama Anak Selama Di Satu Masjid Di Pekan Baru Pas Selesai Tau Siah Ada Orang Yang Posting Di Facebook Dia Buat Disitu Status Dia Ada Anjing Sedang Menggong Menggong Masjid Ustaz Ini Status Orang Dekat Dibilang Anjing Menggong Jadi Dibilang Aku Anjing Mana Rumah Kalau Saya Yang Berat Itu Justru Orang Susah Karena Saya Oh Lain Ya Bukannya Bukan Pribadi Saya Tak Fikirkan Oh